Suasana hari yang gembira terpancar di ruang tunggu keberangkatan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Rombongan Jemaah Haji Klotersatu yang berkasi Solo akan pulang ke tanah air. Fase kebulangan Jemaah Haji Klotersatu yang berkasi Solo atau SPR OC01 merupakan yang pertama terbang ke tanah air dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi. Total ada 360 Jemaah Haji asal Temanggung dan Magelang Jawa Tengah serta 5 petugas yang tergabung dalam pelotar ini. Mereka pun gembira sekaligus bersyukur bisa memberikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman. Perasaan ini senang, bersyukur banget bisa menunaikan ibadah, bisa sampai sini dengan selamat, pulang, sehat. Tarung-tarung sama teman-teman semua, gak ada yang tertinggal di sana tentunya. Sementara mengacu pada aturan penerbangan, para Jemaah diingatkan untuk tidak membawa barang-bawaan yang dilarang seperti air jam-jam dalam ukuran apapun dan kemasan apapun ke dalam kabin. Setelah itu, Jemaah Haji juga diimbau untuk membawa seluruh dokumen seperti paspor, boarding pass masing-masing. Mestikan Jemaah tidak ada air jam-jam masuk ke dalam tas kabin. Kemudian barang terlarang kayak mungkin pisau, kemudian gunting atau yang lain-lainnya ya, yang masuk kategori barang terlarang tolong dicek betul. Sampai nanti pas mau masuk dibuka, kemudian tergendala untuk masuk. Sebelum pulang ke tanah air, koper bagasi Jemaah Haji akan ditimbang dua hari sebelum jadwal keberangkatan dari hotel ke bandara. Jika ada kerusahaan koper yang cukup parah, Jemaah bisa mengajukan penggantian koper yang baru ke ketua kloter secara gratis. Sementara selain SOC-01, ada lima kloter lainnya yang juga dipulangkan ke tanah air. Di antaranya SOC-02, SOC-03, SOC-05, BDJ-01, dan UPG-01. Kebulangan Jemaah Haji Indonesia akan berlangsung hingga 3 Juli mendatang. Dari Manidak Arab Saudi, Sohud Nur Fadli, Ainus, melaporkan.